Kembali di kabar pagi pemirsa, Mengkopul Hukam Hadi Cahyanto mengajak pimpinan media masa untuk melihat langsung progres pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN jelang puncak perayaan HUD ke-79 Republik Indonesia. Hadi Cahyanto menyatakan bahwa pembangunan IKN berjalan dengan pesat. Dia membandingkan ketika datang terakhir kali saat Maret 2024 lalu, saat ini Istana Garuda sebagai pusat kompleks pemerintahan sudah rampung 100% yang ditandai dengan pemasangan bila terakhir burung Garuda beberapa waktu lalu. Begitu juga di sisi kanan kiri Istana, kompleks perkantoran kementerian koordinator yang berjumlah 4 juga sudah hampir rampung pembangunannya. Nantinya upacara peringatan HUD ke-79 RI akan digelar di lapangan depan Istana Negara. Sejumlah persiapan juga terus dikebut untuk menyambut 1.200-an peserta upacara yang diundang oleh pemerintah. Untuk menghindari kemacetan panjang, rencananya tamu undangan akan disiapkan kendaraan shuttle bus yang dengan rute balik papan ke IKN. Di depan awak media, Menko Polukam juga memamirkan Istana Negara IKN sebagai kebanggaan bangsa karena dibangun dan merupakan karya anak bangsa sendiri dan bukan peninggalan kolonial Belanda. Progresnya bagus sekali. Saya terakhir ke sini bulan Maret, belum seperti ini. Tapi sekarang kita lihat sendiri, untuk Istana Negara saja sudah 90 persen ke atas. Kemudian Istana Garuda yang di belakang itu sudah 100 persen. Kemudian kita lihat kesiapan-kesiapan untuk upacara, ini juga sudah mulai digarap. Kemudian kita lihat juga, waktu saya ke sini bulan Maret, untuk gedung-gedung Menko yang gedung 1, 2, 3, 4, Menko 1, 2, 3, 4 ini juga belum seperti ini. Ini artinya apa? Adalah progres kecepatan pembangunan di IKN ini, ini sudah terencana dengan baik, dengan 3 sip, itu supaya di hut ke-7-19 RI ini sudah bisa digunakan.